Gue lanjut aja untuk ganti karburator, gue mau coba pake yang udah kepasang Velocity dan udah dimodif cap serta airjetnya. Nah disini gue pake skuyer 48125 guys. Hai guys, balik lagi sekarang kita nge-vlog di bengkel, nah hari ini gue mau ngerapihin Jamel karena kemarin kan Jamel udah latihan kesentukan dan sekarang waktunya revisi Jamel apa aja yang kurang-kurangnya. Dan disini seperti biasa ya, kita dibantu Daniel, jadi kemarin kurangnya itu nggak banyak cuman yang di luar-luarnya aja kalau mesinnya udah oke katanya. Nah PR paling besarnya adalah di pengereman depan guys, jadi pengereman depannya itu ngegigitnya setengah doang, bawahnya doang gitu atasnya nggak ngegigit. Katanya gitu, tapi faktanya, si kaliper nggak main, kalipernya macet ya? Hmm, jadi harusnya kan dia bebas main kayak gini ya, bebas main kayak gini ya, kalau ini udah boleh masukin, dia nancin jadi nggak gerak si kalipernya. Oh, jadi ininya bengkok kan, eh bukan bengkok, iya lubangnya itu kan, jadi nggak lurus. Jadi yang bawah, kurangnya ke atas, jadi tiangnya itu kita harus pasin lagi, harus lurusin lagi, apa lagi? Iya, jadi pastinya kayak gini nih, mepet sama besi, harusnya dia ada space sedikit gitu. Jadi ini digerinda lagi, digerinda lagi, sama ini sedikit diturunin ke bawah. Nah, jadi guys, gue tuh lagi bingung kalau aja temen-temen ada yang punya saran, gimana caranya gue bisa pakai kaliper misin yang 4 piston ini untuk di velg jari-jari gue, velgnya si Jamel. Nah, karena udah kita keker-keker, ini ternyata masih aja nyangkut, kalau yang pakai cakram 300, dia nyangkut ke jari-jari pun kalau jari-jarinya kita kedalemin, dia tetep nyangkut. Nah, terus ada pemikiran untuk si cakramnya digedein, 320, kira-kira segitu naiknya ya. Masih nyangkut juga tuh, gitu, terus cakramnya dimajuin, tipis banget nggak sih sebenernya? Sekali aja temen-temen ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikan ini, karena sayang banget gitu loh, nggak dipakai gitu, kamasnya udah dibeli. Terus, selang remnya pakai yang Hel, karena kemarin katanya pas direm itu dia ngelos terus, gitu. Karena mungkin saking panasnya kali ya waktu di rest gitu, jadi minta diganti selang yang lebih bagus, sama kampasnya yang lebih bagus. Terus, sekarang kita ganti. Nah, kita ada PR lagi di shock. Shock depan kan kita mau ganti oli-nya. Pakai oli gardan, tapi dapet rekomen juga oli gardan. Terus rem belakang dirapiin lagi. Terus apa lagi sih kemarin? Ya ini kan karena terlalu empuk dipakaiin karet. Oke guys, sekarang kita lagi mau mulai kerjaan masing-masing. Kita udah bagi tugas supaya cepat selesai. Nah, dan ini lagi mulai ngemau untuk bikin bracket kaliper depan. Seperti yang di awal kita cerita, bracket kalipernya Jamel ini kurang presisi, jadi harus dibikin lagi. Dan gue mau ngecek blok sehernya si Jamel. Karena kan kemarin abis dipakai untuk latihan kan. Ya walaupun nggak ada nge-gym sih sebenernya. Cuma untuk make sure aja kalau semuanya aman. Nah ini udah kebuka, udah dilihat udah aman sehernya. Bloknya juga aman tentunya. Dan gue mau mencoba untuk naikin sedikit kompresinya Jamel. Dengan ngelepas packing orinya. Dan gue sisain packing tembaganya aja. Hmm ini packing tembaganya tebelnya 0,5 guys. Nah, nggak lupa ya pas dipasang lagi tuh pake lem tribun supaya nggak ada bocor nanti. Selesai cek blok, kita pergi dulu keluar cari tempat bubut. Sekalian cari beberapa part yang kita butuhin. Kayak spoyer, gear, terus gue butuh spak bor kolong dari akrilik kayak gitu. Nah, tapi ini makan waktunya cukup lama. Soalnya tempatnya tuh jauh dari lokasi gue guys. Gitu, sampai akhirnya kita agak malem lah pulangnya. Di hari itu, yang penting adalah kita selesaiin bagian pengereman depan. Karena itu udah PR yang paling awal banget lah diminta sama Bang Sogi. Gitu. Nah, udah selesai bagian pengereman depan udah hampir beres lah. Udah tinggal pasang minyak rem aja. Tapi sebelumnya lagi dikuras dulu supaya nggak ada angin yang ketinggalan di dalam. Nah, ini lanjut di hari kedua guys. Gue coba untuk menggeser timing pengapainnya Jamel dengan ngemajuin pulsernya. Jadi biar daya ledak pengapainnya tuh nanti lebih cepet lagi. Nyambi si Daniel bantu untuk memperbaiki persenelingnya. Karena kita akan balik yang tadinya giginya itu satu diinjek. Ini dibuat jadi gigi satunya dicongkel dan sisanya diinjek. Ini permintaan Bang Sogi juga supaya pas lagi balap, untuk perpindahan gigi dua tiganya tuh biar lebih cepet kali kayak gitu. Nah, disini gue juga lanjut untuk buka band depan belakang. Karena ini kita mau bikin ulang bosingannya. Yang sekarang tuh pakenya agak kurang bagus. Soalnya waktu persiapan sebelum latihan pertama itu kita juga mepet-mepet waktunya. Jadi ya seadanya aja gitu loh nyampe kayak ada tambahan murah kayak gini. Dan sekarang mau dibikin ulang supaya lebih oke dan lebih aman tentunya. Dan terus gue juga ngelebarin lubang as roda guys supaya lebih maju lagi. Supaya apa ya pergerakannya tuh lebih cepet kali ya. Karena rantainya nggak butuh terlalu panjang kayak gitu loh. Nah, cuman ternyata waktunya nggak cukup. Ini gue ngelubangin satu aja tuh kayak hampir sejam gitu loh. Supaya biar bentuknya tuh kotaknya bagus juga gitu. Biar nggak naik turun kan. Nah, cuman kayaknya seharusnya next gue bawa ke tukang bubut aja kali ya. Nah, abis itu gue lanjut aja untuk ganti karburator. Gue mau coba pakai yang udah kepasang Velocity dan udah dimodif cap serta airjetnya. Nah, disini gue pakai sekuyer 48125 guys. Kabel gas juga udah dipotong nih ya sebelumnya. Itu udah gue ganti, udah pasang lagi karburator yang baru. Terus udah deh kita pergi ke tukang bubut buat bikin bosingan. Gokil guys setengah 2 pagi gue baru selesai sama Daniel. Lagi berdua dia baru pulang. Thank you banget kok, Daniel. Udah banget tuh ya. Penjaman buat latihan yang kedua besok di Sendul. Karena hari minggu kita udah event ya kan. Jadi, besok adalah latihan penentuan. Dia akan bisa lanjut ke event balap atau enggak. Karena kalau bukan masih banyak kurangnya. Sayang-sayang ya kan. Oke, jadi besok tinggal latihan lagi. Kalau dari mesin kemarin. Jocinya nggak ada komplain apa-apa. Oke, powernya. Tinggal yang lain-lainnya aja. Dan udahlah, segeri dulu mau istirahat. Besok lanjut lagi pagi-pagi banget. Terusnya dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah selalu suka channel gue. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Bye bye.